BASIC ENGLISH PART 2 We use past simple to talk about actions completed in the past. Artinya, kita menggunakan bentuk kalimat past simple ini untuk membicarakan tentang actions, peristiwa kejadian atau keberadaan sesuatu completed in the past, telah terjadi di saat yang lalu. Telah selesai ya. Kita lihat contoh kalimatnya, I locked the door and then I went away. Artinya, saya menguci pintu kemudian saya pergi. Ini ditandai oleh kata kerja locked dan kata kerja when. Nanti Anda akan mendapat contohnya yang banyak. 150 contoh kalimat siap pakai. Oke, don't worry everybody. Kita lanjut kepada number 2. We use past simple to talk about situations that are not true now. Artinya, kita menggunakan bentuk past simple ini untuk membicarakan tentang situasi yang tidak lagi benar saat ini. Artinya, sama pula telah berlalu. Contoh kalimatnya adalah, I was a waiter when I lived in America. Artinya, saya seorang pramu saji ketika saya tinggal di Amerika dulu. Tanpa keterangan waktu Anda sudah dapat lihat dari kata kerja was dan lived. Nanti pasti jelas setelah Anda jumpa dengan contoh-contoh kalimatnya. Kita bahas satu demi satu dulu. Masih teori ini ya. Forms of past simple. Kalimat bentuk positif. Subject I, you, he, she, we, they. Diikuti oleh kata kerja verb predate. Namanya, kata kerja yang khusus untuk menyampaikan, untuk mengatakan peristiwa itu telah lewat. Negatif, kalimat negatif. Subject I, you, he, she, we, dan they. Diikuti dulu dengan did not, menyatakan tidak. Kemudian diikuti oleh verb infinitive artinya. Kata kerja present. Bukan lagi bentuk past. Ya, kita juga akan lihat nanti bagaimana perubahannya. Next, questions. Bentuk tanya. Did ikuti oleh subjek I, you, he, she, we, dan they. Baru kemudian verb infinitive. Jadi, verb bentuk present. Atau bentuk satu. Banyak orang bilang. Kalimat ini termasuk past simple pula bahwa di kalimat ini sudah terdapat kata kerja predate. Yaitu did. Di depan. Atau kata kerja bantu namanya. Atau auxiliary verb. Sampai pada perubahan kata kerja. Untuk menjadi verb past tense. Yang pertama adalah regular verbs. Kata kerja ini berubah dari verb infinitive menjadi predate dengan pola tertentu. Kata kerja stay menjadi state. Itu ditambah dengan ed di belakangnya. Want menjadi wanted. Sama pula tambah ed di belakangnya. Kemudian like menjadi liked. Itu ditambah dengan di saja. Karena kata kerja tersebut sudah berakhir dengan huruf E. Perubahan yang kedua. Yang disebut dengan irregular verbs. Kata kerja ini berubahnya tidak beraturan. Satu sama lain berbeda. Jumlahnya tidak banyak ya. Sudah mas admin pilihkan kata kerja-kata kerja yang digunakan sehari-hari dan paling sering digunakan. Namanya high frequency used. Semua kalimat berikut yang Anda pelajari. Yang jumlahnya 150 itu. Sudah mas admin pilihkan kata-kata kerja yang sangat sering Anda perlukan dalam pembicaraan sehari-hari. Maka dari itu kalimat tersebut sudah disebut dengan ready used. Siap pakai. Tinggal Anda berlatih. Gunakan. Praktekkan. Anda bisa berbicara bahasa Inggris. Gitu. Kita lihat sekarang perubahan yang irregular ini. Yang tidak beraturan ini. Kata kerja go. When jadinya. Lihat. Huruf-hurufnya tidak ada hubungan ya. Kemudian come. Menjadi came. Artinya datang. Ada perubahan ya. Kemudian kata speak. Menjadi spoke. Artinya berbicara. Juga tidak jelas apa yang harus dirubah. Ini kita kelompokkan nanti. Dan cara membelajarinya adalah dengan cara menghafal. Karena jumlahnya sedikit. Sedangkan yang regular tadi itu yang sangat banyak jumlah kata kerja dalam bahasa Inggris. Karena polanya sudah ada. Gampang pastinya untuk Anda menggunakannya. Oke. Next. We start from irregular verb. Oke. Kita sudah sampai pada kalimat ya. Yang nomor satu. Kata kerja apa. Nanti lihat perubahnya. Kemudian artinya. Ini Anda mesti baca ulang. Terutama bunyinya. Jadi hurufnya beda. Bunyinya juga beda. Itu menandakan. Kata yang mana. Oke. It must be clear for. The people who listen to you. Right. Oke. Let me start now from the word begin. Begin. Ya. Kata present begin. Untuk bentuk lampaunya begin. Sudah jelas? Artinya mulai. Dalam kalimat pertama. Saya mulai memanen hasil panen. I begin to harvest the crops. Ya. Kata mulai begin. Itu sudah lewat artinya. Memanen. To harvest. Kemudian hasil panen. Bahasa Inggrisnya. Crops. Next. Number two. Kata kerja brick. Bentuk present menjadi bentuk lampau. Broke. Artinya memecahkan. Kita lihat di kalimat nomor dua. Tristan memecahkan kaca. Tristan broke the glass. Oke. Kata memecahkan. Sudah anda tahu. Bentuk lampau. Broke. Kemudian kaca. Itu bahasa Inggrisnya glass. We come to number three. Kata kerja bring. Menjadi bentuk lampaunya brought. Ya. Bring. Brought. Itu artinya membawa. Robby membawa beberapa apel. Robby brought some apples. Ingat. S di belakang dibunyikan. Anda bisa pelajari di video yang lain. Membawa brought. Membawa brought. Beberapa. Bahasa Inggrisnya some. Dan apple. Banyak apel menjadi apples. Ya. Next to number four. Kata kerja buy. Bentuk lewatnya both. Ya. Buy. Both. Artinya membeli. Ngucapkannya juga ya. Dilatih ya. Ya. We can see in the sentence number four. James membeli sepatu hitam kemarin. James. Both. Black. Shoes. Yesterday. Di sini ada keterangan yesterday. Artinya kemarin sudah lewatkan. Sepatu bahasa Inggrisnya. Shoes. Selalu lebih dari satu. Jangan pakai sepatu satu saja. Kemudian hitam. Itu black. Dan kemarin itu yesterday. Oke. We come to number five then. Kata kerja catch. Menjadi coach. Ya. Catch. Coach. Itu artinya menangkap. Kalimat nomor lima. Kucing itu menangkap tikus. The cat caught a rat this morning. Kapan? This morning. Pagi ini. Kucing itu. The cat. Menangkap bentuk lewatnya. Coach. Seekau tikus. A rat. Next to number six. Kata kerja come. Menjadi came. Oke. Come. Menjadi came. Artinya datang. Glenn datang awal tadi pagi. Datang lebih awal maksudnya. Glenn came early this morning. Datang itu came. Lebih awal. Early. Tadi pagi. This morning. Oke. Tirukan dengan baik. Agar Anda juga terlatih mengucapkannya. Ucapkannya. Good. Number seven then. Kata kerja do. Berubah menjadi did. Artinya mengerjakan. Do. Did. Oke. Kalimat tujuh. Irfan mengerjakan PR tadi malam. Irfan did his homework last night. Mengerjakan bahasa inggrisnya did untuk yang telah lalu. Ya. PR bahasa inggrisnya homework. Tadi malam. Last night. Kalimat nomor delapan. Kata kerja drink. Berubah menjadi bentuk lampau drank. Artinya minum. Dalam kalimat. Bayi itu minum susu sore tadi. The baby drank milk this afternoon. Kata kerja minum. Bentuk keduanya adalah drank. Kemudian susu. Bahasa inggrisnya milk. Kemudian sore tadi adalah this afternoon. Everybody, we continue then to next number nine. Kata kerja eat. Itu berubah menjadi add. Artinya makan. Kita baca eat. Bentuk lampaunya add. Shane makan sepotong roti. Shane add a loaf of bread. Makan bahasa inggrisnya add. Sepotong bahasa inggrisnya a loaf of. Dan roti bahasa inggrisnya bread. Number ten. Kata kerja feed menjadi fat. Ya. Artinya memberi makan. Feed menjadi fat. Richard memberi makan anjing itu. Oke. Richard fed the dog. Memberi makan. Untuk lampaunya fed. Anjing itu the dog. Number eleven. Kata kerja find menjadi found. Ya. Menemukan artinya. Bunyinya adalah found. Brand menemukan pulpen. Brand found a pen. Menemukan bahasa inggrisnya found. Untuk bentuk lampau. Pulpen a pen. Sebuah pulpen. Number twelve. Kata kerja fly menjadi flu. Artinya terbang. Burung itu terbang ke barat. The bird flew to the west. Terbang. Bentuk lampaunya flu. Ke barat adalah to the west. Number thirteen. Kata kerja forget menjadi forgot. Forgot. Artinya lupa. Saya lupa membawa kamus. I forgot to bring the dictionary. Lupa bentuk lampunya forgot. Membawa. Bring. Kamus. Bahasa inggrisnya dictionary. Number fourteen. Kata kerja give. Menjadi gave. Gave. Artinya memberi. Dia memberiku sejumlah uang. Oh, enak ya. He gave me some money. Memberi. Gave. Uang. Bahasa inggrisnya money. We continue to next number. Number fifteen. Kata kerja go. Bentuk lampunya. When. Artinya pergi. Ramon pergi ke Sydney bulan lalu. Ramon went to Sydney last month. Bulan lalu adalah last month. Ya. Pergi. Kata kerjanya when. Bulan lalu. Last month. Kalau tahun lalu. Last year. Gitu. Nanti kita pelajari khusus tentang keterangan waktu. Next to number sixteen. Kata kerja have. Bentuk lampunya adalah had. Artinya mempunyai. Angel punya beberapa anjing. Angel had some dogs. Ingat dogs ya. Banyak anjing. Punya. Kata kerjanya had. Beberapa anjing. Dogs. Ingat diucapkan S-nya. Number seventeen. Kata kerja here menjadi heard. Heard. Artinya mendengar. Saya mendengar bayi menangis tadi malam. I heard a baby crying last night. Mendengar bentuk lampunya heard. Tadi malam last night. Number eighteen. Kata kerja held berubah menjadi hold. Artinya memegang. Leslie memegang tongkat. Leslie hold a stick. Memegang. Hold itu menyantakan bentuk lampau. Tongkat adalah a stick. Now number nineteen. Kata kerja keep. Bentuk lampunya kept. Kept. Artinya memelihara. Andre memelihara burung disangkar. Andre kept the bird in the cage. Hampir sama dengan menyimpan ya. Kalau burung ya dipelihara. Bukan disimpan. Oke memelihara atau menyimpan. Anda bisa menggunakan kata kerja kept. Kemudian sangkar. Bahasa Inggrisnya adalah cage. Number twenty. Kata kerja no. Bunyinya bukan kenong ya. No menjadi nyun. Bukan pula kenung gitu. Apa kenung gitu ya. Hati-hati membaca. Karena kalau salah baca. Artinya salah atau berbeda. Oke. New. Gampang mengetahui artinya. Brad tahu banyak tentang matematika. Brad knew a lot about math. Atau matematik. Ya. Tahu. Bahasa Inggrisnya. New. Tentang about. Matematik. Hampir sama. Matematika. Continue to number twenty-one. Kata kerja learn. Menjadi learned. Sedikit aja berubah. Yang artinya belajar. Anak bacaan itu belajar berburu. The baby tiger learned to hunt. Belajar. Bentuk lampau nya learned. Berburu. Kata kerja hunt. Kita lanjut lagi ke nomor dua puluh dua. Kata kerja land. Menjadi land. Ini sedikit perubahan kata. Atau hurufnya. Yang artinya meminjamkan. Bukan meminjam. Dia meminjamkan mobilnya padaku. He lent me his car. Meminjamkan bahasa Inggrisnya land. Kemudian ada perubahan dalam kalimat. Meminjamkan padaku mobilnya. Gitu kalau kita terjemahkan ya. Dari bahasa Inggrisnya. Itu diubah. Dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia. Yang kita susunannya berbeda. Berbeda. Diperhatikan baik-baik. Dari bahasa Inggris. Lose. Nah ini berbeda banget. Ucapannya yang artinya hilang atau kehilangan. Orang tua itu kehilangan uang. The old man lost his money. Hilang. Artinya sudah berlalu. Lost. Uang itu money. Bahasa Inggrisnya. Dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris. Make. Menjadi made. Artinya membuat. Kalimatnya. Anak-anak membuat layangan. The children made some kites. Ya. Membuat. Bentuk lalunya. Bentuk lamponya. Made. Layangan. Atau layang-layangan. Gitu banyak ya. Bahasa Inggrisnya. Kites. Dua puluh lima. Kata kerja meet. Menjadi met. Artinya bertemu. Kami bertemu dekat taman. We met near the pub. Kata bertemu. Untuk bentuk lamponya. Dalam met. Kalau anda cari di kampus. Yang ketemu meet. Kalau cari metnya. Nanti disuruh lihat meet lagi. Gitu ya. Artinya sama aja. Cuma penggunaannya. Dalam waktu yang berbeda. Dekat. Bahasa Inggrisnya near. Taman. Bahasa Inggrisnya park. Dua puluh enam. Overcome. Menjadi overcame. Artinya mengatasi. Polisi mengatasi masalah macet. The police overcame the traffic jam. Mengatasi masalah. Mengatasi saja. Bahasa Inggrisnya overcame. Macet. Artinya. Lalu lintas macet. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya traffic jam. Dua puluh tujuh. Pay. Menjadi paid. Paid. Membayar artinya ya. Kita bayar belanjaan di kasir. We paid the items at the cashier. Gitu bacaannya ya. Ada juga kata the items. Bukan the. Gitu. Itu artinya karena bunyi berikutnya. Vokal. Bukan konsonan ya. Nanti ada. Tersendiri dibahas. Pada video lain. Bayar. Membayar itu untuk lampunya. Paid. Berbelanjaan atau barang belanjaan. Itu adalah items. Terus kebapun lapan. Read. Menjadi red. Tulisannya sama. Tapi bunyinya berbeda. Ya. Kalau bilang read berarti itu present. Bilang red berarti itu pastime. Membaca artinya. Orang membaca cerita yang serem. People read horror stories. Film horror juga sudah Anda tahu serem-serem gitu ya. Membaca red. Serem itu horror. Kemudian cerita itu stories. 29. Kata kejaran. Menjadi ren. Ya. Tulisannya lihat baik-baik. Itu artinya lari. Singa lari sangat cepat. Lion ran very fast. Lari. Ren bentuk lampau. Sangat very cepat itu fast. Everybody let's continue to number 30. Oke. Kata say. Bahasa inggrisnya untuk bentuk lampau. Yaitu sad. Artinya mengatakan. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada di rumah. He said that he was not at home. Mengatakan. Bahasa inggrisnya sad. Untuk bentuk lampau. Di rumah itu adalah at home. Number 31. Sell menjadi sold. Artinya menjual. Rob menjual rumahnya. Rob sold his house. Menjual bentuk lampaunya adalah sold. Kemudian rumahnya adalah his house. 32. Kata kerja send menjadi send. Artinya mengirim. Kamu kirimi aku coklat minggu lalu. You send me some chocolate last week. Mengirim send. Untuk tempat yang sudah lalu. Minggu lalu adalah last week. Kemudian nomor 33. Dari kata kerja shut menjadi shut. Sama ya. Ini artinya menutup. Kita lihat pada kalimatnya. Saya tutup jendela 2 jam yang lalu. I shut the window 2 hours ago. Ini sudah berarti lalu karena diterangkan oleh kata keterangan waktunya adalah 2 jam lalu. Bahasa Inggrisnya 2 hours ago. Ya. Kata menutup. Shut. Jendela itu. Window. Kita lihat 34. Kata kerja sing. Menyanyi. Menjadi sang. Ya. Yaitu digunakan dalam kalimat. Gadis itu menyanyikan lagu lama. The girl sang an old song. Menyanyi. Untuk lewatnya adalah sang. Lagu itu bahasa Inggrisnya adalah song. 35. Kata kerja duduk. Sit. Menjadi set. Ya. Ibu tua itu duduk di lantai. The old lady sat on the floor. Sudah lampau ya. Duduk bahasa Inggrisnya set. Kemudian lantai adalah floor. 36. Kata kerja sleep. Menjadi slap. Artinya tidur. Dia tidur lelap tadi malam. She slept soundly last night. Tidur itu slap. Bentuk lampau. Tidur lelap adalah soundly. 37. Kata kerja speak. Menjadi bentuk pasten adalah spoke. Artinya berbicara. Kamu berbicara berbisik. You spoke quietly. Berbicara. Bahasa Inggrisnya spoke. Untuk pasten. Untuk lampau. Kemudian berbisik. Itu adalah quietly. Jadi bicara dengan suara yang pelan. Ya. Tidak keras maksudnya. 38. Kata kerja stand. Jadi stood. Ini jelas ya. Perubahannya. Artinya berdiri. Orang berdiri ngantre. People stood in queue. Berdiri. Bahasa Inggrisnya stood. Ngantre. Itu bahasa Inggrisnya queue. Kata kerja sweep. Yang artinya menyapu. Kemudian jadi swept. Untuk keduanya atau untuk pastennya. Adik saya menyapu lantai. My sister swept the floor. Oke. Menyapunya adalah swept. Itu menunjukkan waktu yang lalu. Empat puluh. Kata kerja swim. Menjadi swim. Yang artinya berenang. Anak-anak berenang di sungai. The children swim in the river. Jadi berenang. Itu swim. Bentuk lampunya. Kemudian sungai adalah river. Number forty-one. Kata kerja take. Menjadi took. Yang artinya mengambil. Mereka mengambil kayu di kebun. They took some wood in the garden. Mengambil. Untuk bentuk lampunya adalah took. Kayu. Wood. Kebun adalah garden. Oke. Number forty-two. Kata kerja tell. Menjadi told. Artinya menceritakan. Dia beritahu saya tentang badai itu. He told me about the storm. Memberitahu. Told. Atau menceritakan. Sama. Kemudian tentang. About. Kemudian badai adalah storm. Empat puluh tiga. Kata kerja. Think. Menjadi thought. Artinya berpikir ya. Ini mengucapannya sedikit juga harus diperhatikan. Caranya pasti Anda bisa dengarkan baik-baik ya. Jadi kata think untuk lampunya adalah thought. Saya pikir bahasa Inggris itu sulit. Artinya di saat yang lalu ya. I thought English was difficult. Memikirkan thought. Sulit. Bahasa Inggrisnya difficult. Oke. Number forty-four. Kata kerja teach. Menjadi touch. Ya. Artinya mengajar. Orang itu mengajar bahasa Inggris. The man touch. English. Ya. Bukan English. Tapi English. Mengajar itu. Bentuk lampunya adalah. Touch. Forty-five. Kata kerja undo. Ini sering Anda jumpa di komputer ya. Atau di tempat lain. Menjadi undead. Artinya membatalkan. Operator itu membatalkan program itu. Di operator. Undead the program. Ya. Undead berarti sudah membatalkan di saat yang telah lalu. Ya. Forty-six. Kata kerja understand. Jadi understood. Artinya mengerti. Kamu mengerti dengan mudah. You understood easily. Mengerti itu understood. Dengan mudah itu easily. Forty-seven. Kata kerja wear. Menjadi war. Artinya mengenakan. Pakaian misalnya ya. Murid-murid mengenakan seragam. The students wore uniform. Mengenakan itu war. Seragam itu adalah uniform. Forty-eight. Kata kerja win. Menjadi one. Menang ya. Perhatikan bukan won. Tapi won. Jack menang pertandingan Jumat lalu. Jack won the game last Friday. Hati-hati membaca kata Friday ya. Tidak boleh salah. Kemudian menang. Won. Jumat lalu adalah last Friday. Number forty-nine. Kata kerja withdraw. Menjadi withdrew. Ini menarik. Umumnya digunakan untuk menarik uang ya. Saya menarik uang di ATM. I withdrew some money in the ATM. Apa kepanjangnya? Automatic teller machine. Itu kepanjangnya ya. Menarik itu withdrew. Uang bahasa Inggrisnya money. Number fifty. Write menjadi road. Menulis. Ingat bunyinya bukan W-nya tidak bunyi ya. Jadi write dan wrote. Ya W-nya tidak terdengar. Artinya menulis. Julia menulis catatan. Julia wrote some notes. Menulis. Untuk lampunya adalah wrote. Catatan bahasa Inggrisnya adalah notes. Jadi demikian untuk contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata kerja tidak beraturan. Nanti Anda bisa lihat perubahannya masing-masing. Itu tidak ada aturannya. Jadi berubah sendiri-sendiri. Cara Anda memahami tentu sering membaca. Sering mendengar ucapannya. Kemudian mengingat-ingat kata kerja itu berubah menjadi kata kerja seperti apa. Bagian berikutnya adalah regular verb. Kata kerja beraturan. Yaitu kata kerja yang berubah dari bentuk present ke bentuk past itu ada aturannya. Ada formula yang terdiri dari beberapa kelompok. Anda akan jelas setelah mempelajari contoh-contoh kalimat berikut ini. Oke let's start from number fifty-one. Kata kerja accept menjadi accepted. Artinya menerima. Manager itu menerima lamaranku. The manager accepted my proposal. Menerima, accepted. Lamaran kerja itu namanya proposal. Number fifty-two. Kata kerja add menjadi edit. Artinya menambahkan. Kelly menambahkan air panas ke dalam sup. Kelly added some hot water in the sup. Menambahkan. Bahasa Inggris bentuk lamponya adalah edit. Air panas adalah hot water. Fifty-three. Kata kerja advise. Menjadi advised. Artinya menasehati. Dean menasehati adiknya. Dean advised his brother. Menasehati. Bahasa Inggris bentuk lamponya adalah advised. Adiknya his brother. Number fifty-four. Kata kerja agree menjadi agreed. Menyetujui. Kami sepakat mulai proyek itu segera. We agreed to start the project soon. Menyetujui atau menyepakati sama. Artinya bahasa Inggrisnya agreed. Memulai bahasa Inggrisnya start. Kemudian segera adalah soon. Kita lanjutkan number fifty-five. Kata kerja allow. Menjadi allowed. Artinya mengizinkan. Hakim mengizinkan keberatan itu. The judge allowed the claim. Mengizinkan itu kata kerja bentuk pasten adalah allowed. Kemudian keberatan dalam pengadilan ya. Sering Anda dengar kata itu adalah the claim. Number fifty-six. Kata kerja announce. Menjadi announced. Mengumumkan. Dia mengumumkan berita terbaru. He announced the latest news. Mengumumkan bentuk pasten adalah announced. Berita terbaru adalah latest news. Number fifty-seven. Kata kerja answer. Menjadi answered. Menjawab. Anthony menjawab pertanyaan. Anthony answered the question. Menjawab bentuk lampunya adalah answered. Pertanyaan adalah question. Number fifty-eight. Kata kerja apologize. Menjadi apologized. Meminta maaf. Saya minta maaf karena telah kasar pada teman ya. I apologized to my friend for being rude. Meminta maaf. Apologized. Berlaku kasar. Being rude. Number fifty-nine. Kata kerja arrange. Menjadi arranged. Mengatur. Dalton mengatur buku-buku di rak atau menyusun ya. Dalton arranged the books on the shelves. Mengatur arranged. Rak buku adalah shelves. Next. Number sixty. Kata kerja arrive. Menjadi arrived. Tiba artinya ya. Saya tiba di airport tepat waktu. I arrived at the airport on time. Tiba. Bahasa Inggrisnya arrived. Tepat waktu. Bahasa Inggrisnya on time. Number sixty-one. Kata kerja asked. Menjadi asked. Bertanya. Dia bertanya namaku. He asked my name. Menanya. Bahasa Inggris bentuk pas adalah asked. Number sixty-two. Kata kerja attend. Menjadi attended. Artinya menghadiri. Gadis-gadis hadiri pesta. The girls attended their party. Menghadiri attended. Pesta their party. Number sixty-three. Kata kerja bake menjadi baked. Memanggang. Antoni memanggang roti. Antoni baked the bread. Kata memanggang bentuk lampunya baked. Roti bahasa Inggrisnya the bread. Now number sixty-four. Kata kerja baked menjadi begged. Meminta. Ya. Itu ada perubahannya dari G1 menjadi 2G-nya ya. Saya memintanya tetap tinggal. I begged her to stay. Memintanya. Meminta dia. Begged her. Tetap tinggal. To stay. Number sixty-five. Boil menjadi boiled. Mendidikan. Ibuku mendidikan air. My mother boiled some water. Mendidikan. Boiled. Air itu water. Sixty-six. Kata kerja borrow. Menjadi borrowed. Meminjam. Ya. Ini meminjam. Bukan meminjamkan. Pamanku meminjam sepedaku kemarin. My uncle borrowed my bike yesterday. Meminjam. Bentuk lampunya borrowed. Sepedaku my bike. Kemarin yesterday. Number sixty-seven. Kata kerja burnt menjadi burnt. Membakar. Orang itu membakar sampah. The man burnt the rubbish. Membakar burnt. Sampah itu rubbish. Oke. Number sixty-eight. Calculate. Jadi calculated. Menghitung. Kasih itu menghitung uang. The cashier calculated the money. Menghitung. Bahasa Inggris bentuk lampunya adalah calculated. Uang itu. Bahasa Inggrisnya money. Number sixty-nine. Kata kerja call menjadi called. Memanggil. Saya memanggil kamu tadi malam. Atau menelpon juga bisa. I called you last night. Kata memanggil atau menelpon. Yaitu called. Tadi malam. Last night. Number seventy. Kata kerja carry menjadi carried. Membawa. Kapal itu membawa banyak barang. The ship carried a lot of goods. Membawa. Bentuk lampunya carried. Banyak. A lot of. Kemudian barang-barang. Bahasa Inggrisnya adalah goods. Number seventy-one. Kata kerja challenge. Ini terkenal ya. Akhir-akhir ini. Kemudian bentuk lampunya adalah challenge. Menantang. Saya menantang kamu untuk menarik truck. Oke. I challenge you to pull the truck. Menantang. Challenge. Menarik. To pull. Truck. Itu adalah truck. Number seventy-two. Kata kerja clean. Menjadi cleaned. Membersihkan. Tugas rumah membersihkan kamar. The housekeeper cleaned the room. Membersihkan. Bentuk lampunya adalah cleaned. Kamar itu room. Seventy-three. Kata kerja compare. Menjadi compared. Membandingkan. Saya membandingkan kerjamu dengan kerjaannya Eric. Atau punyanya Eric. I compared your work with Eric's work. Membandingkan. Bahasa Inggris lampunya adalah compared. Pekerjaan. Itu adalah namanya work. Seventy-four. Kata kerja copy. Menjadi copied. Menyalin. Rani menyalin kalimat-kalimat. Rani copied the sentences. Bacanya sentences. Menyalin. Bahasa Inggrisnya copied. Kalimat-kalimat. Bahasa Inggrisnya sentences. Number seventy-five. Kata kerja here. Menjadi heard. Artinya mendengar. Saya mendengar bayi menangis. I heard the baby crying. Mendengar. Bahasa Inggrisnya heard. Menangis. Bahasa Inggrisnya crying. Number seventy-six. Kata kerja dance. Menjadi danced. Ada juga menyebutkan dance. Bisa pula. Menjadi danced. Sama ya. Artinya menari. Karena bahasa Inggris digunakan oleh berbagai negara. Kadang-kadang ada sedikit beda ucapan. Namun maksudnya sama. Nanti kita akan belajar di cross-culture understanding namanya. Semua orang menari di pesta itu. Everybody danced in the party. Menari. Danced. Di pesta in the party. Number seventy-seven. Kata kerja decide. Kata kerja decide. Jadi decided. Decided. Memutuskan. Saya memutuskan tidak pergi ke laut. I decided not to go to the sea. Memutuskan. Bahasa Inggris lampunya adalah decided. Laut. Bahasa Inggrisnya adalah sea. Number seventy-eight. Kata kerja delay. Menjadi delayed. Menunda. Sering kita jumpa ini di bandara. Ya. Di airport. Ya. Pasawat ini. Penerbangan ini ditunda. Kita lihat sekarang. Maskapai menunda penerbangan malam. The airline delayed the night flight. Menunda itu delayed. Penerbangan malam adalah night flight. Number seventy-nine. Kata kerja deliver. Menjadi delivered. Mengantarkan. Saya mengantarkan parcel tepat waktu. I delivered the parcel on time. Mengantarkan. Bahasa Inggrisnya delivered. Parcel. Bahasa Inggrisnya parcel. Ya. Sama ya. Next. Number eighty. Kata kerja doubt. Menjadi doubted. Artinya meragukan. Saya ragu tentang idemu. I doubted about your idea. Ragu. Doubted bentuk lamponya. Tentang yaitu about. Number eighty-one. Kata kerja employee. Menjadi employed. Mempekerjakan. Perusahaan itu mempekerjakan banyak pekerja. The company employed a lot of workers. Mempekerjakan itu employed. Pekerja-pekerja. Bahasa Inggrisnya workers. Number eighty-two. Kata kerja empty. Menjadi emptied. Ya. Mengosongkan. Orang itu mengosongkan bak sampah. The man emptied the dustbin. Mengosongkan itu emptied. Bak sampah bahasa Inggrisnya dustbin. Number eighty-three. End. Menjadi ended. Mengakhiri. Artis itu mengakhiri pertunjukan. The artist ended the show. Mengakhiri ended. Pertunjukan adalah show. Number eighty-four. Kata kerja enjoy. Menjadi enjoyed. Menikmati. Semua orang menikmati pertunjukan. Everybody enjoyed the show. Menikmati. Enjoyed. Pertunjukan adalah show. Bahasa Inggrisnya. Number eighty-five. Kata kerja enter. Menjadi entered. Masuk atau memasuki. Carl memasuki pertanian. Bahasa Inggrisnya. Carl entered the farm. Memasuki. Bahasa Inggrisnya entered. Pertanian. Bahasa Inggrisnya farm. Number eighty-six. Kata kerja entertain. Menjadi entertained. Menghibur. Semua artis menghibur penonton. All artists entertained the audiences. Ya. Mungkin tadi sulit mengucapkan kata artists. Dua S-nya. Kemudian yang terakhir. Audiences. Menghibur. Bahasa Inggrisnya entertained. Penonton-penonton. Bahasa Inggrisnya audiences. Continue to number eighty-seven. Kata kerja expect. Menjadi expected. Artinya mengharap. Kita mengharap banjir itu berhenti. We expected the flood stopped. Mengharap itu expected. Kemudian banjir itu flood. Berhenti bahasa Inggrisnya stopped. Number eighty-eight. Kata kerja explain. Menjadi explained. Menjelaskan. Guru itu menjelaskan pelajaran. The teacher explained the lesson. Menjelaskan. Bahasa Inggrisnya explained. Pelajaran. Bahasa Inggrisnya lesson. Next. Number eighty-nine. Kata kerja face. Menjadi faced. Menghadap atau menghadapi. Rumah itu menghadap danau. Menghadap ke danau ya. The house faced the lake. Menghadap itu faced. Danau adalah lake. Oke everybody. Now we come to number ninety. Kata kerja fastened. Menjadi fastened. Mengencangkan. Penumpang mengencangkan ikat pinggang. Ini terjadi di pesawat terbang biasanya ya. The passengers fastened the seat belt. Mengencangkan. Bahasa Inggrisnya fastened. Ikat pinggang. Yaitu seat belt. Continue. Number ninety-one. Kata kerja fill. Menjadi filled. Mengisi. Serta mengisi formulir. The candidate filled in the forms. Mengisi bahasa Inggrisnya filled. Formulir bahasa Inggrisnya forms. Number ninety-two. Kata kerja fixed. Menjadi fixed. Memperbaiki. Paman memperbaiki sepedaku. My uncle fixed my bike. Memperbaiki. Bentuk lampunya adalah fixed. Sepeda bahasa Inggrisnya bike. Number ninety-three. Kata kerja greet. Menjadi greeted. Menyapa. Tuan rumah menyapa para tamu. The horse greeted the guests. Menyapa. Bahasa Inggris bentuk lampunya adalah greeted. Para tamu atau tamu-tamu bahasa Inggrisnya guests. Okay. Continue now to number ninety-four. Kata kerja guest. Menjadi guest. Menebak artinya. David menebak beratku. Berat badanku maksudnya. David guest my waist. Menebak. Itu guest. Kemudian berat. Itu adalah waist. Number ninety-five. Kata kerja guide. Menjadi guided. Artinya memandu. Anda punya sering dengar kata guide kan. Itu artinya pemandu wisata. Boleh juga. Pemandu wisata memandu tamu. Atau para tamu ya. The tour guide guided the tourists. Memandu. Bahasa Inggrisnya guided. Tamu asing. Para tamu asing. Bahasa Inggrisnya tourists. Number sixty-nine. Kata kerja handle. Menjadi handled. Menangani. Saya berhasil menangani situasi. I handled the situation successfully. Disini terjadi perubahan. Kata berhasil itu ke belakang ya. Tadinya saya berhasil. Sekarang disini. Saya menangani situasi berhasil. Seperti itu. Kalau kita terjemahkan ya. Kata berhasilnya di belakang. Dengan berhasil successfully. Kata menangani. Itu bahasa Inggrisnya handled. Kemudian successfully berhasil ya. Number ninety-seven. Kata kerja happen. Menjadi happened. Terjadi. Hal aneh terjadi di desa itu. A strange thing happened in the village. Terjadi. Happened. Desa adalah bahasa Inggrisnya village. Number ninety-eight. Kata kerja heat. Menjadi heated. Artinya memanaskan. Oliver memanaskan daging untuk makan malam. Ya. Oliver heated the meat for supper. Kata supper. Itu artinya makan malam. Ya. Umumnya Anda mempunyai dinner. Makan. Tidak larut malam. Kalau supper itu sudah larut malam. Memanaskan itu heated. Daging. Bahasa Inggrisnya meat. Kemudian makan malam. Bahasa Inggrisnya supper. Number ninety-nine. Kata kerja hope. Menjadi hoped. Artinya berharap. Kita mengharap keberuntungan. We hoped a good fortune. Berharap. Itu hoped. Keberuntungan adalah fortune. Jadi good fortune. Keberuntungan yang baik. Number one hundred. Kata kerja identify. Menjadi identified. Mengenali. Mengenali. Polisi mengenali korban. The police identified the victim. Mengenali. Bahasa Inggrisnya identified. Korban. Bahasa Inggrisnya victim. Number one hundred and one. Kata kerja ignore. Menjadi ignored. Mengabaikan. Mereka mengabaikan instruksi. They ignored the instruction. Mengabaikan. Bahasa Inggrisnya ignored. Perintah. Bahasa Inggrisnya instruction. Ya. Demikian. Number one hundred and two. Oke. Kata kerja improve. Menjadi improved. Membaikan atau meningkatkan. Kita membaikan pengetahuan kita. We improved our knowledge. Membaikan atau meningkatkan. Meluaskan. Mengembangkan. Sama. Bahasa Inggrisnya adalah improved. Pengetahuan. Bahasa Inggrisnya adalah knowledge. Number one hundred and three. Kata kerja include. Menjadi included. Untuk bentuk lampau. Artinya memasukkan. Ya. Mereka memasukkan aku di tim itu. They included me in the team. Ya. Memasukkan aku. Included me. Memasukkan. Bahasa Inggrisnya bentuk lampau adalah included. Everybody. I hope that you are not tired. Oke. You should be very enthusiastic. To learn English here. So that you will be able to speak English. As soon as possible. Oke. Oke. Number one hundred and four. Kata kerja inform. Jadi informed. Memberitahu. Pengawas memberitahu kami tentang tamu baru itu. The supervisor informed us about the new guests. Memberitahukan. Informed. Tamu-tamu. Bahasa Inggrisnya. Guests. Number one hundred and five. Kata kerja introduce. Menjadi introduced. Mengenalkan. Oke. Pendatang baru mengenalkan diri. The newcomers introduced themselves. Mengenalkan diri. Yaitu introduced. Dirinya sendiri adalah themselves. One hundred and six. Kata kerja invite. Menjadi invited. Artinya mengundang. Julius mengundang aku ke pestanya. Julius invited me to come to his party. Mengundang. Bahasa Inggrisnya. Invited. Untuk-untuk lampau. Datang. Yaitu come. Pesta adalah party. Number one hundred and seven. Kata kerja join. Menjadi joined. Bergabung. Tony bergabung di percakapan kita. Tony joined in our conversation. Bergabung. Bahasa Inggrisnya joined. Percakapan. Bahasa Inggrisnya conversation. Next. Number one hundred and eight. Kata kerja jump. Menjadi jumped. Melompat. Pencuri itu melompat pagar. The dips jumped over the fence. Melompat. Kata kerja lampunya adalah jumped. Pagar adalah fence. One hundred and nine. Kata kerja kick. Menjadi kicked. Menendang. Para pemain menendang bola. The players kicked the ball. Menendang. Kata kerja lewatnya atau lampunya adalah kicked. One hundred and ten. Kata kerja knock. Menjadi knocked. Jadi car di depan gak dibaca ya. Artinya mengetuk. Tamu mengetuk pintu. Harus begitu ya. Itu namanya etika. The guest knocked the door. Jadi tamu mengetuk pintu. Mengetuk itu bahasa Inggrisnya adalah knocked. One hundred and eleven. Kata kerja light menjadi liked. Artinya suka. Tracy suka buah masam. Tracy liked sour fruit. Suka bahasa Inggrisnya liked. Masam bahasa Inggrisnya sour. Sedangkan buah itu fruit ya. One hundred and twelve. Kata kerja listen menjadi listened. Mendengarkan. Saudara saya mendengarkan musik. My brother listened to the music. Mendengar bahasa Inggrisnya adalah listened. One hundred and thirteen. Kata kerja live menjadi lived. Hidup atau tinggal. Kita hidup harmonis. We lived in harmony. Kata hidup atau tinggal. Bahasa Inggrisnya adalah lived. Number one hundred fourteen. Kata kerja locked menjadi locked. Mengunci. Loren mengunci pintu. Loren locked the door. Mengunci. Bahasa Inggrisnya locked ya. Mengunci untuk menutup. Bukan membuka ya. Next. Kata kerja look menjadi looked. Melihat. Orang asing itu melihat gunung. The stranger looked at the mountain. Jadi melihat itu looked. Gunung bahasa Inggrisnya mountain. Orang asing tentunya stranger. One hundred and sixteen. Kata kerja love menjadi loved. Mencintai. Ini sering orang sudah tahu pernah dengar banyak-banyak ya. Thomas sangat mencintai jin. Thomas loved jin very much. Mencintai bahasa Inggrisnya adalah loved. One hundred and seventeen. Kata kerja memorize menjadi memorized. Mengingat. Kamu mengingat kalimat. You memorized some sentences. Mengingat. Bahasa Inggrisnya adalah memorized. Ini bagian daripada belajar yang baik ya. Jadi kalau orang belajar itu ada banyak kegiatan memahami dan mengingat atau memorize. Jangan lupa itu. One hundred and eighteen. Kata kerja mix menjadi mixed. Mencampur. Jess mencampur tepung dengan gula. Jess mixed flour with sugar. Mencampur bahasa Inggrisnya adalah mixed. Kalau gula itu sugar. One hundred and nineteen. Kata kerja move. Menjadi moved. Pindah ya. Keluarga John pindah ke kota. John's family moved to the town. Yang ingin mengerti John's itu ada di video lain. Silahkan cari di channel ini. Itu menunjukkan posesif namanya ya. Kata untuk menyatakan milik. Silahkan cari di situ. Kemudian kata pindah berarti moved ya. Kata kerja need menjadi needed. Membutuhkan. Korban itu perlu bantuan. Membutuhkan bantuan ya. The victim needed help. Atau some help. Perlu atau membutuhkan itu needed. Bantuan itu adalah help. One hundred and twenty-one. Kata kerja obey. Menjadi obeyed. Mematuhi. Orang mematuhi peraturan lalu rintas. The people obeyed the traffic regulation. Mematuhi. Bahasa Inggrisnya obeyed. Peraturan lalu rintas. Bahasa Inggrisnya traffic regulation. Number one hundred twenty-two. Kata kerja over. Menjadi offered. Artinya menawarkan. Pramu saji itu menawarkan menu spesial. The waiter offered special menu. Menawarkan. Bahasa Inggrisnya adalah offered. Jendakan menu menjadi menu. Kita sama aja. Spesial hampir sama. Next one hundred twenty-three. Kata kerja open menjadi opened. Membuka. Anak kecil itu membuka kotak. The small child opened the box. Membuka bahasa Inggrisnya opened. Kotak bahasa Inggrisnya box. Okay. We come to number one hundred twenty-four. Kata order menjadi ordered. Memesan. Tamu itu memesan makanan. The guest ordered some food. Memesan itu ordered. Makanan adalah food. Bahasa Inggrisnya. One hundred and twenty-five. Kata kerja packed menjadi packed. Mengepak. Penjaga toko mengepak barang. The shopkeeper packed the items. Mengepak. Bahasa Inggrisnya adalah packed. Barang-barang adalah items. Number one hundred and twenty-six. Kata kerja parked menjadi packed. Artinya memarkir. Johnny memarkir mobilnya. Jody parked his car. Memarkir bahasa Inggris untuk benda lampu adalah parked. Number one hundred and twenty-seven. Kata kerja pil menjadi pilt. Mengupas. Adik saya mengupaskan saya mangga. My sister pilt the mango for me. Mengupas itu adalah pilt. One hundred and twenty-eight. Kata kerja permit menjadi permitted. Artinya mengizinkan. Dia mengizinkan saya pergi. He permitted me to go. Kata mengizinkan. Bahasa Inggris bentuk lampunya adalah permitted. One hundred twenty-nine. Tetap plan. Menjadi planned. Berencana. Kita berencana pergi camping. We plan to go camping. Berencana bahasa Inggris yang adalah planned. One hundred and thirty. Kata kerja plan. Menjadi planted. Menanam. Petani menanam pohon-pohon. The farmers planted some trees. Menanam bahasa Inggrisnya planted. Pohon-pohon bahasa Inggrisnya trees. Number one hundred and thirty-one. Kata kerja refuse. Menjadi refused. Menolak. Bayi menolak minum obat. The baby refused to drink medicine. Menolak. Bahasa Inggrisnya refused. Obat. Bahasa Inggrisnya medicine. Number one hundred and thirty-two. Kata kerja remind. Menjadi reminded. Artinya mengingatkan. Saya mengingatkan kamu untuk tidak terlambat. Okay. I reminded you not to be late. Mengingatkan bahasa Inggrisnya adalah reminded. One hundred and thirty-three. Kata kerja rescue. Menjadi rescued. Menyelamatkan artinya. Pemadam kebakaran. Menyelamatkan korban. The fire brigade rescued the victim. Menyelamatkan bahasa Inggrisnya adalah rescued. Number one hundred and thirty-four. Kata kerja safe. Menjadi saved. Menyimpan. Wilson menyimpan uangnya di bank. Okay. Wilson saved his money in the bank. Menyimpan atau menabung boleh juga yaitu saved. Number one hundred and thirty-five. Kata kerja serve menjadi served. Artinya melayani. Pelayan itu melayani para tamu. The waiter served the guests. Melayani bahasa Inggrisnya served. Para tamu bahasa Inggrisnya guests. Number one hundred and thirty-six. Kata kerja study. Menjadi studied. Artinya belajar. Saya belajar di universitas dua tahun yang lalu. I studied in the university two years ago. Belajar bahasa Inggris untuk bedok lampu adalah studied. Number one hundred and thirty-seven. Kata kerja talk menjadi talked. Artinya berbicara. Kita berbicara tentang cuaca. We talked about climate. Okay. Berbicara bahasa Inggrisnya untuk lampu adalah talked. One hundred and thirty-eight. Tick menjadi ticked. Mencentang. Kandidat mencentang jawaban. The candidate ticked the answer. Mencentang itu ticked. Jawaban bahasa Inggrisnya adalah answer. One hundred and thirty-nine. Kata kerja try. Medi tried. Artinya mencoba. Orang itu mencoba kabur. The man tried to escape. Mencoba. Kata kerjanya itu tried. Kabur itu adalah escape. One hundred and forty. Kata kerja unlock menjadi unlocked. Membuka kunci. Jackie membuka kunci gerbang. Jackie unlocked the gate. Membuka kunci adalah unlocked. Sedangkan gerbang adalah gate. Number one hundred and forty-one. Kata kerja used. Use artinya menggunakan. Menduk pastinya adalah used. Kita menggunakan cangkul untuk menggali lubang. We used a hole to dig a hole. Menggunakan itu used. Cangkul adalah who. Mencangkul adalah dig. Kemudian lubang adalah hole. One hundred and forty-two. Kata visit menjadi visited. Mengunjungi. Orang kaya itu mengunjungi yatim piatu. The rich man visited the orphanage. Mengunjungi bahasa Inggrisnya adalah visited. Untuk bentuk lampau. One hundred and forty-three. Kata kerja wait. Menjadi waited. Artinya menunggu. Saya menunggu bus di bawah pohon. I waited for the bus under the tree. Menunggu. Bahasa Inggrisnya adalah waited for. Alright. Now next. One hundred and forty-four. Kata kerja walk. Menjadi walked. Artinya berjalan. Saya banyak berjalan saat di Jepang. I walked a lot when I was in Japan. Kata berjalan. Bahasa Inggris untuk bentuk lampau adalah walked. One hundred and forty-five. Kata kerja want. Menjadi wanted. Artinya ingin. Colin ingin saya menolongnya. Colin wanted me to help him. Ingin bahasa Inggrisnya adalah wanted untuk bentuk lampau. One hundred and forty-six. Kata kerja wash menjadi washed. Artinya mencuci. Teman saya mencuci mobilnya. My friend washed his car. Mencuci. Bahasa Inggrisnya washed. Untuk bentuk lampau. Number one hundred and forty-seven. Wiped menjadi wiped. Mengusap. Lucas mengusap kaca jendela. Lucas wiped the window glass. Mengusap. Bahasa Inggrisnya untuk bentuk lampau adalah wiped. Number one hundred and forty-eight. Wrap. Menjadi wrapped. Membungkus. Penjaga tokoh membungkus hadiah. The shopkeeper wrapped. The gift. Membungkus itu wrapped. Hadiah itu adalah gift. Number one hundred and forty-nine. Kata kerja work. Menjadi worked. Artinya bekerja. Raymond bekerja di luar negeri. Raymond worked all verses. Bekerja bentuk lampau adalah worked. Di luar negeri bahasa Inggrisnya overseas. And one hundred and fifty. Kata kerja zoom menjadi zoomed. Memperbesar. Saya memperbesar gambar itu. I zoomed the picture. Memperbesar bahasa Inggrisnya adalah zoomed. Untuk bentuk lampau. Sedangkan gambar bahasa Inggrisnya adalah picture. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan. Di sini Anda akan mendapatkan ulasan agar Anda mengerti secara jelas ya. Semua kalimat-kalimat yang Anda telah pelajari tadi. Kemudian aturannya apa. Kita lihat dari yang pertama. Ada kalimat pas simple. Yaitu kalimat positif. Yaitu rumusannya adalah subject. Diikuti oleh verb prior to read. Artinya kata kerja bentuk lampau. Contoh kalimatnya. Ini semua menggunakan kata kerja dan objek yang sama. Agar Anda jelas bahwa subjek itu digunakan sama untuk semua. Tidak ada perbedaan. Kata-kata kerja lain digunakan yang lain. Kita saja. Jadi ini menandakan bahwa semua subjek diperlakukan sama. Sudah jelas? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kalimat negatif. Menyangkal ya. Subjek dikodakan diden, did not. Dan verb infinitif. Ya infinitif itu adalah kata kerja present. Bukan past atau prior to read. Kita lihat contohnya. He liked apple. Itu bentuk past. He didn't like apple. Juga past. Cuma yang di atasnya itu liked. Kata kerja past ten. Kemudian yang berikutnya like-nya kembali ke kata kerja present. Karena di depannya sudah ada didn't. Ya. Did itu dari do kan gitu. Masih ingat? Kemudian yang berikutnya we liked apple. Jadi we didn't like apple. Sama prosesnya ya. Cuma subjeknya berbeda. Namun perlakuannya tetap sama. Untuk kalimat negatif. Tambahkanlah did not atau didn't sebelum kata kerja present. Sudah? Kemudian kalimat tanya. Did paling depan. Subjek kemudian verb infinitif. Ingat itu. Kata kerja present. Bukan bentuk pas. He liked apple. Pertanyaannya did he like apple? Ya. Did paling depan. Kemudian like-nya kembali ke bentuk infinitif. Untuk kata kerja present ya. Sama pula untuk kalimat berikutnya. We liked apple. Did we like apple? Sama ya. Jadi like-nya kembali ke bentuk infinitif. Sudah jelas? Kita gunakan lagi kalimat yang sama agar membandingkannya lebih mudah. Terus untuk menjawab, Anda bisa pilih yes atau no. Tergantung situasi yang ada. Kalau benar, sesuai dengan yang ditanyakan, bilang yes. Kalau tidak, Anda bilang no nantinya. Sekarang jawaban yes dulu. Did he like apple? Berarti ditanya apakah dia suka apple? Kalau benar, yes, he did. Sudah? Sekarang kita atau kami, apakah kita suka apple? Kita tanya. Did we like apple? Di saat yang lampau. Yes, we did. Begitu ya. Sudah? Jadi jawaban positif itu dengan yes, subject, dan did. Sekarang untuk jawaban yang menidakkan atau tidak benar gitu. Tidak setuju juga bisa. No subject did not atau didn't. Ya, no, subject didn't. Did he like apple? Kalau tidak suka, Anda bilang no, he didn't. Did we like apple? No, we didn't. Subjectnya saja yang berubah ya. Kita lanjutkan kepada ketahanan waktu yang disebut dengan adverb of time. Kita mulai dari yang paling kecil, yang baru saja lewat. Satu menit yang lalu, a minute ago. Dua menit yang lalu, two minutes ago. Lanjutkan lagi dengan jumlah yang lain. Satu jam yang lalu, an hour ago. Kemudian dua jam yang lalu, two hours ago. Dengan ago semua ya. Kemudian selanjutnya yang lebih lama lagi. Kemudian kemarin, yesterday. Tadi pagi, this morning. Tadi malam, last night. Dan tadi sore adalah, this afternoon. Itu keterangan waktu yang sudah lampau, terlewat. Masih ada, satu minggu yang lalu, a week ago. Dua minggu yang lalu, two weeks ago. Satu bulan yang lalu, a month ago. Dua bulan yang lalu adalah, two months ago. Kita lanjutkan ke keterangan waktu yang lebih lama lagi sudah terjadi. Yaitu satu tahun yang lalu, a year ago. Dua tahun yang lalu, two years ago. Satu abad yang lalu, a century ago. Dan dua abad yang lalu adalah, two centuries ago. Tinggal Anda menambahkan dengan angka di situ. Kalau lebih dari itu ya. Kita lanjut sekarang kembali kepada kesimpulannya. Bahwa, past simple itu, dengan jelas harus Anda tahu kapan menggunakannya ya. We use past simple to talk about actions. Peristiwa, kegiatan, gitu maksudnya ya. Yang sudah berlalu. Completed in the past. Sudah selesai di saat yang lalu. To talk about situations. Situasi, keadaan yang sudah juga berlalu. They are not true anymore. Atau they are not true now. Saat ini tidak lagi seperti itu. Jadi situasi ya. Itu yang perlu Anda ingat. Ketika berbicara dalam bahasa Inggris ini, sangat penting Anda pertimbangkan. Jadi Anda menggunakan kalimat yang mana untuk menyampaikan informasi yang seperti apa. Waktunya kapan itu ya. Nanti Anda akan belajar yang lain. Kalimat yang akan datang. Misalnya, future tense. Jadi kalimat-kalimat yang menyatakan kegiatan atau aktivitas di saat yang akan datang. Ya. Kalau Anda suka channel ini silahkan. Kalau yang belum, yaitu subscribe. Kemudian silahkan yang suka, yang merasa berguna, di like. Kemudian di share pastinya kepada keluarga, teman-teman jauh. Agar mereka juga bisa berbahasa Inggris ya. Sederhana sekali, namun penting buat Anda kuasai. Kemudian kalau ada pertanyaan, ada saran, usul, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita tunggu akan kami jawab semua. Terima kasih telah menonton.